Panji Gumilang sudah mencabut gugatan perdata 5 triliun rupiah terhadap Menko Paul Hukam Mahfud MD. Setelah mencabut gugatan ke Mahfud MD, Panji Gumilang ternyata juga melayangkan gugatan ke Gubernur Jawa Barat, Tituan Kamil. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Saitun, Panji Gumilang, mencabut gugatan perdata 5 triliun rupiah pada Menko Paul Hukam Mahfud MD. Pihak Panji Gumilang menyatakan gugatan di pengadilan Negeri Jakarta Pusat dicabut karena menilai Mahfud MD sebagai sosok yang baik. Alasan lainnya, karena baik Panji maupun Mahfud MD sama-sama alumni HMI. Intinya gugatan tersebut dicabut karena ada alasan dari klien kami itu diantaranya pertama, ada penilaian yang objektif dari pihak Prog Mahfud MD kepada klien kami ya khususnya, yang kemudian itu dijadikan dasar yang disampaikan kepada kami dari klien kami itu. Bahwa Mahfud MD ini pertama orangnya baik sebetulnya ya. Jadi beliau ini orang baik, kemudian di sisi lain ternyata beliau ini dengan klien kami ini itu satu almamater di HMI ya. Sebelumnya Menko Paul Hukam Mahfud MD sempat menyebut gugatan Panji Gumilang hanya masalah kecil. Mahfud justru mengingatkan soal dugaan tindak pidana yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al-Saitun tersebut. Gugatan Panji Gumilang ya itu masalah kecil lah, biar berjalan di pengadilan ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap tapi tidak perlu persiapan. Ketemu aja di pengadilan itu urusan sepeles diterhana, hukum itu ada logikanya dan ada hakimnya. Nah, sebab itu nanti kita ketemu di pengadilan aja, saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti aja kalau sudah kurang 10 menit gitu nanti saya baca, kurang urusan enteng aja. Tapi jangan lupa urusan tindak pidana yang digugakan kepada Pak Panji Gumilang. Harus diteruskan. Setelah mencabut gugatan pada Mahfud MD, pihak Panji Gumilang ternyata juga melayangkan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Karena pernyataannya yang dianggap merugikan Panji Gumilang. Menggugat pihak berikutnya, yaitu Pak RK ya, itu kita gugatannya dalam proses. Cenderung arahnya kepada mempreming, kemudian dia melakukan tergesa-gesa, tidak kurang kehati-hatian terhadap beberapa program yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintahan Jawa Barat. Menanggapi gugatan Panji Gumilang, Ridwan Kamil juga menyatakan siap menjalani proses hukum tersebut. Tidak ada masalah dalam hidup, semua urusan ada konsekuensi hukum. Yang penting kita selalu berdasar pada asas dan aspek hukum. Sudah sering saya seperti itu. Seperti juga Pak Mahfud MD, kita jalani aja proses ini karena kepentingan masyarakat jauh lebih penting daripada kepentingan seorang. Sementara Baris Kimpolri saat ini masih menyidik kasus Panji Gumilang. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penisitaan agama dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan, Kompas TV